Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung pengurangan pecahan campuran Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan contoh soalnya Soal yang pertama yaitu 2 9 per 10 dikurang 1 per 5 Ini merupakan pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa 2 9 per 10 adalah pecahan campuran Sedangkan 1 per 5 merupakan pecahan biasa Cara untuk mengurangkannya adalah Dengan mengubah pecahan campuran ini terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa Kita ubah caranya Yaitu dengan mengalihkan 10 Dikali 2 Ditambah 9 Untuk bawahnya per 10 Karena disini per 10 Kemudian dikurang dengan 1 per 5 Kita hitung 10 dikali 2 sama dengan 20 Kemudian 20 ditambah 9 sama dengan 29 per 10 Selanjutnya dikurang 1 per 5 Perhatikan Sudah menjadi pecahan biasa keduanya Namun disini belum bisa kita kurangkan Karena penyebutnya berbeda Disini penyebutnya 10 Sedangkan yang kedua penyebutnya 5 Untuk bisa mengurangkannya Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Kedua penyebutnya harus sama Maka kita mencari KPK Dari 10 dan 5 terlebih dahulu KPK merupakan Kelipatan persekutuan terkecil Kita cari KPK dari 5 dan 10 Kelipatan 5 atau penjumlahan 5 secara berulang 5 ditambah 5 sama dengan 10 Nah disini sudah sama ya Jadi sudah ada KPKnya yaitu 10 Maka penyebutnya kita ubah menjadi persepuluh kedua-duanya Ini menjadi persepuluh dikurang Per 5 ini juga menjadi persepuluh Berikutnya 10 dibagi 10 dikali 29 Kemudian untuk bagian 1 per 5 10 dibagi 5 dikali 1 Kita hitung 10 dibagi 10 sama dengan 1 Kemudian 1 dikali 29 sama dengan 29 per 10 Dikurang Kita bagi 10 dibagi 5 sama dengan 2 2 dikali 1 sama dengan 2 per 10 Kita kurangkan bagian pembilangnya saja Yaitu 29 dikurang 2 sama dengan 27 per 10 Ingat yang dikurangkan hanya pembilangnya saja Untuk penyebutnya tidak dikurangkan ya Ini masih bisa kita sederhanakan Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Caranya dengan cara kita bagi 27 dibagi 10 ini bisa berapa? Tentu bisa 2 ya Karena 2 kali 10 sama dengan 20 Kalau kita buat di sini 3 Berarti sudah berlebih Karena 3 kali 10 sama dengan 30 Nah kita hitung untuk bagian pembilangnya 2 dikali 10 tadi 20 Di sini 27 Berarti masih ada sisa 7 ya 7 itu kita dapat dari 27 dikurang 20 Maka untuk pembilangnya kita buat 7 Dan untuk penyebutnya tetap per 10 Sehingga hasilnya menjadi 27 per 10 Kita masuk ke contoh yang kedua 2 2 per 7 dikurang 1 1 per 3 Kedua-duanya ini merupakan pecahan campuran Maka untuk menghitungnya sama Kita ubah kedua-duanya ke dalam bentuk pecahan biasa Seperti contoh yang pertama 7 dikali 2 ditambah 2 per 7 Dikurang 3 dikali 1 ditambah 1 per 3 Jadi penyebutnya sesuaikan dengan penyebut yang di atas ya 7 dikali 2 sama dengan 14 Kemudian 14 ditambah 2 sama dengan 16 Per 7 Dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3 Ditambah 1 hasilnya sama dengan 4 per 3 Sudah perhatikan di sini penyebutnya berbeda Maka seperti yang pertama kita cari KPK dari penyebut Yaitu dari 7 dan 3 Kita mulai dari KPK 3 3 ditambah 3 sama dengan 6 6 ditambah 3 sama dengan 9 9 ditambah 3 sama dengan 12 12 ditambah 3 sama dengan 15 15 ditambah 3 sama dengan 18 18 ditambah 3 sama dengan 21 Sampai di sini dulu Sekarang kita cari KPK dari 7 7 ditambah 7 sama dengan 14 14 ditambah 7 sama dengan 21 Perhatikan sudah ada KPK yang sama yaitu 21 Maka kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 21 Kita ubah per 7 ini menjadi per 21 Dikurang per 3 ini juga kita ubah menjadi per 21 Berikutnya kita bagi 21 Dibagi 7 dikali 16 Dikurang ya untuk bagian yang kedua 21 dibagi 3 Dikali 4 Kita hitung 21 dibagi 7 sama dengan 3 Kemudian 3 dikali 16 Sama dengan 48 Per 21 Dikurang 21 dibagi 3 Sama dengan 7 Kemudian 7 dikali 4 Sama dengan 28 Per 21 Sekarang kita tinggal kurangkan pembilangnya saja 48 dikurang 28 Hasilnya sama dengan 20 Per 21 Ingat penyebutnya tidak dikurangkan Ya jadi langsung dipindahkan saja Di sini hasilnya menjadi 20 Per 21 Ini tidak perlu kita sederhanakan lagi Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya Dan untuk diubah ke pecahan sederhana juga sudah tidak bisa Karena tidak ada angka yang sama yang bisa membagi habis keluarnya Maka kita masuk ke contoh yang terakhir Yang ketiga Satu contoh lagi ya 3 5 per 6 Dikurang 1 1 per 4 Kita ubah menjadi pecahan biasa Dengan cara dikalikan 6 dikali 3 Ditambah 5 Per 6 Dikurang 4 dikali 1 Ditambah 1 Per 4 Kita hitung 6 dikali 3 Sama dengan 18 18 ditambah 5 Sama dengan 23 Per 6 Dikurang 4 dikali 1 Sama dengan 4 Ditambah 1 Sama dengan 5 Per 4 KPK nya kita cari Karena penyebutnya berbeda Yaitu KPK dari 6 dan 4 Kita mulai dari 4 4 ditambah 4 Sama dengan 8 8 ditambah 4 Sama dengan 12 Selanjutnya untuk 6 6 ditambah 6 Sama dengan 12 Perhatikan sudah ada KPK nya Yaitu 12 Maka pecahan ini kita ubah penyebutnya menjadi 6 ini menjadi per 12 Dikurang Untuk 4 juga menjadi per 12 Kita bagi ke bawah 12 dibagi 6 Dikali 23 Yang kedua 12 dibagi 4 Dikali 5 Kita hitung 12 dibagi 6 Sama dengan 2 Kemudian 2 dikali 23 Sama dengan 46 Per 12 Dikurang 12 dibagi 4 Sama dengan 3 3 dikali 5 Sama dengan 15 Per 12 Kita kurangkan bagian Pembilangnya saja 46 Dikurang 15 Sama dengan 31 Per 12 Ini masih bisa kita sederhanakan Karena pembilangnya lebih besar Maka kita bagi 31 dibagi 12 Ini bisa 2 Karena 2 x 12 24 Kalau 3 3 x 12 Sudah 36 Sudah lebih Jadi 2 saja Kemudian kita cari sisanya ada berapa 12 dikali 2 24 Berarti 31 dikurang 24 Masih sisa 7 Maka menjadi 2 7 Per 21 Perhatikan Ini masih bisa kita sederhanakan 7 x 21 Masih bisa disederhanakan Karena ada angka yang bisa membagi habis keduanya ya Sama-sama bisa habis dibagi Ada angka yaitu angka 7 Untuk menyederhanakan pecahan Harus dibagi dengan angka yang sama Jadi kalau pembilang dibagi 7 Penyebutnya harus dibagi 7 juga Tidak bisa Pembilang dibagi 7 Kemudian penyebutnya dibagi 3 Tidak bisa seperti itu Harus sama-sama Angka yang sama ya Maka kita turunkan 2 nya Kemudian kita bagi 7 dibagi 7 Sama dengan 1 Kemudian 21 Dibagi 7 Sama dengan 3 Sehingga hasilnya menjadi 2 x 1 x 3 Nah demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara menghitung pengurangan pecahan campuran Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih